Unggahan video memperlihatkan seorang anggota polisi berpakaian preman menangkap terduga pelaku pembobolan ATM viral di media sosial. Video itu salah satunya diunggah akun Instagram at TKP Medan, Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Adalah Bribda Andre, personel Ditsamapta Polda Sumut yang menangkap terduga pelaku pembobolan ATM BNI di Jalan Letjen Jamin, Ginting, Medan. Dalam video, tampak seorang pria berbaju hitam yang tak lain adalah Bribda Andre, berusaha melumpuhkan terduga pelaku pembobolan ATM dengan tangan kosong. Kabit Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, aksi percobaan pembobolan mesin ATM terjadi di Jalan Jamin, Ginting, Medan, Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Terduga pelaku adalah seorang pria berinisial SG-41. Aksinya berhasil digagalkan Bribda Andre dan tim patroli reaksi cepat, PRC, Ditsamapta Polda Sumut. Hadi membenarkan bahwa pria berbaju hitam yang melumpuhkan pelaku seperti dalam video adalah Bribda Andre. Diketahui, Bribda Andre juga merupakan salah seorang personel Ditsamapta Polda Sumut. Bribda Andre merasa curiga karena pelaku membawa sebuah besi yang digunakan untuk mencongkel mesin ATM. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!